Hari ini kita akan ngobrol santai tentang Travelio dan apa sih yang kita bisa pelajarin dari Travelio yang dulunya itu mereka model bisnisnya itu seperti Traveloka dan kurang lebih tahun 2015 mereka berubah model bisnisnya siapa tau kalian mendapatkan insight dari video ini jadi nonton sampai akhir ya oke gue akan cerita dulu dari mana gue tau tentang Travelio yang pertama itu adalah gue tau dari iklan mungkin di Youtube, di TV ya sedang nonton iklan dari Travelio memang gue sendiri punya apartemen tapi gue kebetulan apartemen sebelumnya itu gue menyewakannya kepada broker dan so far aman-aman aja sampai dimana bulan Januari 2022 ini apartemen gue sudah tidak diperpanjang lagi oleh penyewanya lalu kurang lebih udah memang 2 mingguan ya belum tersewa dan gue kebetulan ngobrol dengan salah satu temen gue yang gue tau dia punya apartemen di Taman Anggrik Residen di Jakarta dan dia menempatkannya di platform Travelio oke ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata dia punya cukup banyak apartemen dia total mungkin kurang lebih punya lebih dari 8 apartemen dan ternyata ya hampir semuanya itu dia semua taruh di Travelio nah otomatis gara-gara gue ngobrol sama dia gue penasaran kenapa dia punya begitu banyak apartemen dan mau menempatkannya semua di Travelio kenapa dia nggak taruh ke broker tradisional aja ya kan kenapa dia harus menempatkannya di Travelio ternyata setelah gue nanya ke agent Travelio kita harus profit sharing dimana ya Travelio ini bagi kalian yang belum tau itu adalah sebuah platform dimana bagi kita yang punya apartemen kita bisa menaruh apartemen kita menlisting apartemen kita di platform Travelio ini lalu Travelio ini akan mengiklankan ya kita punya apartemen lalu ada orang yang mungkin membutuhkan dia bisa cari Travelio dan disitu banyak promonya dari cara pembayaran ya kan dari promo dana lain supaya mereka ngerasa terbantu ya terbantu apabila mereka mencari apartemen jadi Travelio ini adalah sebuah platform atau sebuah aplikasi yang menjembatani antara pemilik apartemen dengan orang yang mau menyewa apartemen ya jadi itu kurang lebih gambaran kasar bagi kalian yang belum tau tentang Travelio lalu dari Travelio itu sendiri mereka bagaimana mendapatkan keuntungan mereka mendapatkan keuntungan dari profit sharing dari apartemen yang kita sewakan contohnya misalkan ada yang sewa harian ada yang bulanan atau bahkan tahunan nah peran-peran kita ambil yang bulanan sampai tahunannya aja ya itu minimal adalah 15% atau minimum Rp500.000 contoh misalkan kalian punya apartemen tapi kalian menyewakan bulanan senilai Rp2.500.000 kalau Rp2.500.000 dikali 15% komisi yang kalian berikan kepada Travelio itu adalah sekitar Rp375.000 tapi karena ada minimum Rp500.000 jadi tetap kalian kasih komisinya itu ke Travelio adalah Rp500.000 sedangkan misalkan kalian punya apartemen yang cukup mewah kalian selalu akan sebulan Rp5.000.000 apabila kalian kan dengan komisinya 15% maka fee yang kalian harus bayar ke Travelio adalah Rp750.000 jadi udah gak pakai yang minimum Rp500.000 lagi karena sudah dikalikan 15% tapi kalau misalkan harganya seperti tadi Rp2.500.000 pakainya yang minimum Rp500.000.000 nah disini saya mulai membedakan ya membandingkan dengan broker tradisional yang saya cuma bayar fee 5% doang disini ada selisih 10% dan menurut saya 10% itu cukup besar lalu apa keunggulan dari Travelio yang saya tanyakan kepada teman saya yang punya lebih dari 8 apartemen di kurang lebih daerah Jakarta kata dia adalah kalau kamu ingin punya passive income kamu gak perlu pusing kamu tinggal kasih aja listing aja di Travelio karena Travelio itu bukan hanya platform dimana menemukan antara pemilik dengan penyewa apartemen tapi mereka juga punya sebuah lini bisnis atau service yaitu adalah property management dimana kalau kalian taruh listing di Travelio kita sebagai pemilik apartemen langsung serahkan kunci kepada Travelio lalu next ya misalkan ada penyewa nanti ada dari tim Travelio yang akan membukakan kuncinya menyerahkan kuncinya serah terima dan lain-lain lalu apabila ada pergantian lagi nanti dengan penyewa yang baru apabila sudah jatuh tempo misalkan penyewa pertama cuma sewa 1 bulan lalu ganti tuh orangnya nah nanti si tim dari Travelio ini akan mengecek barang-barangnya bagus atau tidak ya kan dan lain-lain mengecek-ngecek ada apakah ada kerusakan lalu mungkin harus mengganti bantal dan lain-lain itu semua dilakukan oleh tim Travelio jadi Travelio bukannya platform tapi juga menyediakan namanya property management contohnya lagi misalkan asli kalian rusak atau tidak dingin itu semua dikelola oleh Travelio jadi kalian nggak usah pusing lagi jadi bagi pemilik apartemen walaupun selisih 10% daripada broker tradisional tapi disini adalah nilai lebih dari Travelio kebetulan minggu lalu saya menempatkan atau melistingkan sebuah apartemen di Travelio dan sudah tanda tangan kontrak saya menyerahkan kunci ke Travelio kurang lebih katanya 12 hari kerja akan live di apps-nya mereka dan mereka kalau sampai tidak laku mereka akan mulai menaruhnya di ticket.com atau travel.com dan lain-lain jadi menurut saya itu adalah nilai positif ya apabila kita listing di Travelio dibandingkan kita mungkin taruh ke satu broker yang mungkin channel dia terbatas tapi kalau Travelio mungkin kan seluruh Indonesia bisa lihat atau Travelio kan seluruh Indonesia bisa lihat ya nah jadi channel untuk kemungkinan kalian punya apartemen tersewa itu mungkin lebih besar daripada kan taruh di broker saja nah selain itu dari segi bisnis saya juga ingin sharing kalian mungkin kalian harus nonton video saya di awal tahun 2022 di mana saya bikin satu video judulnya adalah bagaimana menangkan persaingan bisnis di tahun 2022 disitu saya bilang kalian harus punya position yang sangat jelas dan kalian harus menjadi the best number 3 di Indonesia untuk kategori tersebut memang agak gampang tapi Travelio mungkin melihat peluang ini dan melepaskan positioning waktu itu saya tahu kejadian ini dari brokernya ya kurang lebih katanya tahun 2015 atau tahun 2018 ya itu mereka sebenarnya posisinya mirip sama Traveloka gimana kita tahu Traveloka untuk tiketing hotel itu udah number one di Indonesia yang mungkin number two nya adalah ticket.com nah kalau Travelio sama seperti mereka daya sayangnya itu kurang kuat ya mungkin deh Traveloka udah terlalu besar menurut saya nah mereka mencari kesempatan dimana mereka switching bisnis bisnis mereka dari persaingan dengan hotel ya dengan tiketing tiket pesawat mereka fokus ke apartemen jadi ini udah bukan jual beli rumah lagi tapi mereka meng-cut itu semua dan fokus ke apartemen dan hebatnya karena mereka fokus bisa dibilang data okupansi di sebuah apartemen itu mereka kuasain ya bahkan kalau kalian bisa lihat di website kalian bisa tahu okupansi di sebuah apartemen di Jakarta itu berapa persen jadi kalian tahu nih apartemen mana yang laku yang okupansinya bagus dan kurang lebih harga remnya harga sewanya per bulan itu berapa kali semua bisa cek di Travelio jadi ini database yang menurut saya sangat bagus banget dan mungkin gak dipegang oleh manapun jadi Travelio sekarang memegang data okupansi apartemen terutama di kota-kota besar karena mungkin di kota kecil belum ada apartemen tapi di kota besar Travelio ini udah menguasai banget database seluruh apartemen saya rasa CEO waktu itu mungkin gak gampang mengambil keputusan ini dimana mereka harus mengubah bisnis model mereka dan mengambil posisi yang tepat dari tiketing dari hotel mereka fokus menjadi the only one yaitu platform sewa menyewa apartemen dan sekarang menurut saya mungkin tidak ada persaingan ya terhadap Travelio mungkin ada mungkin tapi saya rasa susah untuk mengungguli posisi Travelio sekarang dan jangan salah selain itu mereka juga menjadi the only one property management apartemen terbesar di Indonesia yang mereka punya berapa ribu klien yang menempatkan apartemen mereka di platform Travelio nah ini menurut saya adalah sebuah positioning yang bagaimana kita mungkin harus perang harga dengan travel lokal dengan ticket.com tapi kita mengambil pasar yang baru switching dimana positioning sekarang Travelio sudah sangat jelas sekali mereka gak ada tuh ya kan harus tiketing ya kan harus hotel gitu ya udah gak ada lagi fokusnya cuma ke apartemen ya ini yang menurut saya adalah model bisnis yang kita bisa pelajarin dan misalkan kalau kalian sedang perang harga di bisnis kalian ya mungkin kita harus belajar dengan bisnis model Travelio ini gimana kalian bisa menjadi ya bisnis the best di kategori kalian ya contohnya dari tiketing kalau kita gak bisa bersaing dengan kompetitor ya udah kita bikin pasar baru itu adalah seperti contohnya adalah si apartemen kelihatannya memang sekarang kalau udah lihat 2022 kelihatannya udah enak banget tapi mungkin dari 2015 ke 2022 ada 7 tahun yang mereka lewati gak gampang stand by step, stand by step so far menurut saya itu adalah bisnis model yang kita bisa pelajari mudah-mudahan insight ini bisa bermanfaat buat kalian jadi ambil segi positifnya mudah-mudahan kalian bisa terapkan di bisnis kalian juga sampai ketemu di video berikutnya salam cuan dan bye-bye еть-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit-Allgit